Intro Halo everyone, welcome back to Mrs. Culinary Channel Di video resep kali ini Mrs. Culinary akan membagikan resep masakan Korea yaitu Saus Bulgogi Bulgogi artinya daging panggang, jadi saus ini bisa digunakan dengan berbagai macam daging seperti ayam, sapi, ataupun daging babi Bahan Saus Bulgogi ini sangat mudah, simple dan juga halal Kita langsung aja yuk ke bahan-bahan yang diperlukan Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya Bahan utama yang pasti kita butuhkan adalah daging Mrs. Culinary menggunakan 300 gram irisan daging sapi Tapi kalian bisa menggunakan daging apapun ya Selain itu kita juga membutuhkan setengah medium pear Setengah medium bawang bombay Dan daun bawang ukuran kecil Bawang ini gak perlu banyak-banyak, diskip juga gak apa-apa ya Dan yang terakhir kita juga membutuhkan 3 piece bawang putih Semua bahan-bahannya sudah saya potong-potong terlebih dahulu Agar mudah dihaluskan Untuk membuat sausnya di dalam food processor Kita masukkan semua bahannya seperti bawang putih, daun bawang, toang bombay, dan juga pirnya Kemudian kita blender hingga halus Nah jadinya seperti ini ya Kemudian kita bumbui dengan 1 sendok teh bubuk lada hitam 3 sendok makan gula aren atau brown sugar Kalian juga bisa menggunakan madu ya 5 sendok makan soy sauce Dan 3 sendok makan minyak wijen Kemudian kita blender hingga halus Next kita akan memarinasi dagingnya Mrs. Culinary lebih suka menggunakan beef slice Atau irisan daging sapi Karena bumbunya itu jauh lebih meresap Dan setiap lapisan daging kita bumbui dengan sausnya secara merata Ini step yang sangat penting ya Jadi harus benar-benar diperhatikan Setelah dibumbui dengan rata Daging ini harus kita marinasi Minimal 2 jam di dalam kulkas Dan setelah dimarinasi Daging ini bisa kalian simpan di dalam freezer Jadi kalau kalian mau masak korean barbecue di rumah Kalian tinggal keluarin dan langsung dimasak Simple kan? Kemudian kita tutup dagingnya dengan plastik Lalu kita masukkan ke dalam kulkas Untuk dimarinasi Ini adalah daging yang saya marinasi selama 12 jam Sebelum dimasak Kita pisahkan dagingnya dulu Agar tidak lengket Untuk memasaknya Kita hanya memerlukan 2 sendok teh minyak saja Nah biasanya bulgogi ini Masaknya bisa dicampur dengan Bawang bombay Daun bawang Wartel Ataupun dengan sayuran lainnya Jadi cara masaknya itu selera kalian ya Daging bulgogi ini dimakan dengan nasi hangat Dan juga kimchi sudah sangat nikmat Perpaduan rasa antara gurih Dan juga manis Membuat kita ketagihan Nah karena sekarang kalian sudah tahu Cara membuat saus bulgogi Jadi kalau kalian mau bikin korean barbecue Saus bulgogi nya tidak perlu beli ya Karena bikin sendiri rasanya gak kalah enak Dengan yang kita beli Jangan lupa dicoba ya resepnya Dan kalau kalian sudah coba resepnya Jangan lupa mention Mrs. Culinary Di Instagram kami ya Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat Jika kalian menyukai resep ini Klik tombol like Subscribe Dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary Kunjungi juga website kami Di www.missuscurnary.com Thank you so much for watching And until next time Bye Bye